Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Di malam anugerah Festival Film Indonesia 2021, mari kita berhargaan yang begitu tinggi atas pengadugrahan pahlawan nasional kepada bapak perfilman Indonesia. Si empat film Indonesia berturut-turut. Saya sangat mengapresiasi empat film Indonesia berturut-turut memenangkan penghargaan tertinggi di festival-festival film terbaik dunia. Ada Edwin dengan karya Seperti dendam rindu harus dibayar tuntas Yang menjadi pemenang di Bodeng Leopold Loctarno Film Festival. Kemudian, Kamilah Gini Melalui karya Uni Yang memenangkan platform prize Toronto International Film Festival. Kemudian, Tumpah Tampu Bolon Melalui karya Laut Memanggilku memenangkan Sony Award Busan International Film Festival. Kemudian, Monica Teja Kemudian, Monica Teja Melalui karya Dear to me Memenangkan Junior Jewel Award Special Mention Open Doors Short Rocarno Festival. Ini sangat luar biasa. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi Dan saya berharap para sinias, para aktor, para aktris, dan seluruh stakeholder perfilman Indonesia Terus memimpi besar, menguatkan kolaborasi dengan pusat-pusat perfilman dunia Menggali dan mengangkat cerita unik, tepat, indah, dan juga talenta-talenta hebat kita Terakhir, saya ucapkan selamat kepada para peraih Piala Citra dalam ajati tahun 2021 Yang akan diumumkan malam ini Semoga rakyat prestasi ini menginspirasi karya-karya yang lebih baik yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Serius, diaduk kayaknya ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih dihentikan terima kasih